Halo Ciceromate Kitchen, sekarang sudah mengeluarkan 3 buku resep terbitan dari Gramedia Pustaka Utama Ada masakan favorit sejuta umat ala warung Padang, sambal dan lau pedas nampol, dan bongkar rahasia resep makanan viral 3 buku resep Ciceromate Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Hai, saya mau masak ayam kecap bawang bombay Saya menggunakan ayam potong biasa 1 kg Ini ayamnya sudah saya cuci bersih dan sudah dipotong-potong ya Sekarang saya mau beri jeruk nipis dulu Jeruk nipisnya cukup 2 iris itu aja, nggak 1 buah saya peras semua Kita perasin aja air jeruk nipis, kira-kira 1 sendok makan Setelah diberi jeruk nipis ini, ayamnya nggak saya cuci lagi Garam 1 sendok teh Lada bubuk 1 sendok teh Lalu kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata Jadi sebelum ayamnya kita goreng, kita marinasi dulu dengan garam, jeruk nipis, dan lada putih Biar ada rasanya Saya menggunakan Milano Maxi Style Cookware by Diamante Ini kompor keren banget, kompornya tuh gede Ada 5 burner dan stainless steel body Milano Maxi Style ini Ovennya luas banget, cocok buat kalian yang mau pake buat usaha Tapi buat kebutuhan rumah tangga juga bisa banget Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback 10% hingga 2 juta rupiah Untuk setiap pembelian Milano Maxi Style by Diamante Produk ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia Link pembelian sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Panaskan sedikit minyak goreng di wajan anti lengket Ayamnya langsung kita goreng aja Digoreng setengah mateng ya Nggak harus lama-lama gitu Kalau sisinya sudah agak kecoklatan Dibalik aja Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ayamnya sudah saya angkat semua Sekarang untuk bumbu halusnya 1 sendok makan lada putih butiran Lada putihnya agak banyak Dan kita haluskan dulu Ini lada putihnya sudah saya haluskan Kita pinggirin dulu karena mau saya tambahkan Dengan 5 butir kemiri yang sudah disangrai Kemirinya harus disangrai dulu 3 cm lengkuas Lengkuasnya sudah saya cuci bersih Jahe 2 cm Jahe juga sudah dicuci Bawang merah 100 gram Bawang putihnya 4 siung Semua bumbu ini mau saya haluskan Jadi ini namanya bumbu dasar putih ya Ada kemiri, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan jahe Jahe nya sedikit aja Oke saya masukkan aja Digabung dengan lada putiran yang sudah kita haluskan tadi Beri sedikit air Lalu kita haluskan Bumbunya sudah jadi Sisihkan 2 buah bawang bombay ukuran besar Sudah saya kupas Bawang bombaynya saya potong kasar aja Wajib menggunakan bawang bombay ya Karena namanya juga ayam kecap bawang bombay Cabai merah besar 5 buah Ini cabai merahnya saya potong serong Kalau kalian mau lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabai rawit merah 2 buah tomat Tomatnya saya potong juga Ini daun salam 2 lembar Daun salamnya sudah dicuci Daun jeruknya 5 lembar juga sudah dicuci Sereh 4 batang Karena kecil-kecil banget Jadi saya pakai 4 batang Serehnya digeprek Kalau pakai yang besar cukup 1 atau 2 batang aja Ini minyak sisa menggoreng ayam yang tadi Kita buat masak bumbunya ya Bumbunya kita tumis menggunakan minyak sisa menggoreng ayam Aduk-aduk Masak bumbu ini sampai benar-benar mateng dan gak bau langu Ini agak nyiprat-nyiprat Saya bersihkan dulu kompor kesayangan saya Milano Maxi Style Dari Diamante Masukkan daun salam Sereh yang sudah digeprek Daun jeruknya Saya sobek-sobek dulu Biar aromanya lebih keluar lagi Aduk-aduk Lanjutkan memasak bumbunya Sampai agak kecoklatan seperti ini Lalu masukkan cabai merah besar Yang sudah kita iris serong Ini gampang banget ya Bikin ayam, kecap, bawang bombay Masukkan ayam yang sudah kita goreng setengah mateng tadi Tambahkan air setengah liter Atau 500 ml Kecapnya 6 sendok makan Atau sesuai selera kalian Dan kecap manis itu biasanya beda merek Beda warna ya Ada yang 6 sendok itu udah gelap Ada yang belum gelap warnanya Tambahkan garam setengah sendok makan Aduk-aduk Pelan aja ngaduknya Ini salah satu menu yang biasanya ada di tempat hajatan Saya tutup dan biarkan sampai ayamnya ini benar-benar mateng Sampai ke dalam-dalamnya Sesekali diaduk lagi Dicobain ya rasanya kurang apa Tinggal ditambah-tambahin aja Masukkan tomat yang udah kita potong-potong Aduk sebentar Saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Biar rasanya makin gurih ya Boleh juga pakai micin kalau kalian mau Dan terakhir kita masukkan bawang bombaynya Jadi biar bawang bombaynya gak terlalu layu Bawang bombaynya biar masih kelihatan Dipisah-pisahin gitu Aduk-aduk terus Karena warnanya masih kurang gelap Saya tambahkan lagi 1 sendok makan kecap manisnya Aduk lagi Jadi jumlah kecap manis yang saya pakai Ada 7 sendok makan untuk 1 kilo ayam ini Ayamnya sudah mateng Kita pindahkan aja ke piring saji Warnanya juga udah cantik kecoklatan Tamburi dengan bawang merah goreng Ini bawang merah yang saya bikin sendiri Gak beli di pasar Ayam kecap dengan bawang bombay Siap untuk disajikan Saya mau makan pakai nasi Ini favorit anak saya Saya juga suka ya Oke saya mau cobain dulu Bawang bombaynya aja udah manis Manis alami gitu Ayamnya mateng sampai ke dalam Dan bumbunya meresap Rasa kecapnya enak banget Ketemu dengan rasa bawang bombay itu pas banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye